Bupati Romi Haryanto bersama Dinas PMD Tanjung Cabung Timur dan Forkopimda meninjau pelaksanaan pil KD Serentak di 45 desa di Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan KD Serentak yang dilaksanakan 45 desa yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Timur, Bupati Romi Haryanto meninjau pelaksanaan di setiap TPS yang melaksanakan pemungutan suara. 45 desa yang ikut serta dalam pelaksanaan pil KD Serentak terdiri dari 127 calon kepala desa dan 178 TPS yang hari ini melaksanakan secara serentak dalam Pesta Demokrasi Pil KD Serentak tahun 2022. Bupati Romi Haryanto berharap agar pil KD Serentak yang dilaksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Hal ini tentunya sebagai bentuk sinergitas serta dukungan dari Polres yang melakukan pengamanan pada pil KD Serentak kali ini. Bupati Romi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sektor yang ikut serta mensukseskan pil KD Serentak yang diikuti 45 desa saat ini. Kita telah memantau dan berdasarkan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan baik itu BMD, Polres, Jaksaan, TNI. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kita. Kita berharap pil KD ini berjalan damai, lancar, tertib. Itu harapannya. Dan saya terima kasih banyak Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Kajali, TPR, sudah didukung semuanya. Dan kita yakini bahwa tanpa kerja sama, tanpa sinerg ini, ini tidak akan bisa berjalan sebagaimana. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Marion Tony mengatakan, ada 45 desa dan 127 calon kepala desa yang hari ini ikut berlaga di ajang pemilihan kepala desa serentak tahun 2022. Dan 178 TPS di desa yang melaksanakan pil KD Serentak. Pemilihan ya, hari pemilihan tanggal 12 Oktober. Jadi, kita melaksanakan pemilihan di 45 desa dalam Kabupaten Tanyu Timur. Nah, dari 45 itu ada 178 TPS yang ada 127 calon. Nah, kemudian tadi sudah mengikuti proses pemilihan. Jadi, total mata pilihnya 62.872. Nah, pemilih. Nah, tentunya harapan kita, masyarakat kita yang terdaftar di DPT hari ini dapat menggunakan hapilihnya. Jadi, TPS masing-masing yang sudah ditetapkan. Nah, tentunya diharapkan juga mereka telah mendapat suruh undangan di PINITI ya. Ini yang kita, kemudian hasil pemantauan kita di lapangan. Mulai dari kemarin, kita ada sangat pengecekan TPS. Kita juga sudah meninjau, memantau kesiapan lapangan, pelengkapan. Nah, kemudian TPS masing-masing termasuk antisipasi. TPS, apabila keadaan cuaca, mungkin hujan ya beberapa hari ini. Ini juga sudah lakukan langkah-langkah disipasi untuk cadangan nanti untuk pindah TPS. Apabila memang cuaca tidak memungkinkan. Wahyu Mubarak Cek TV melaporkan.